Hai saudara, jumpa dengan saya Tom Yu dari JSX Pro ID. Nah ini adalah video yang keempat dari seri tutorial MetaTrader keempat. Dan pada video kali ini saudara saya akan membahas tentang bagaimana untuk membuka posisi maupun untuk menutup posisi atau entry atau exitnya itu seperti apa. Baik, bila Anda baru pertama kali datang di channel saya, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan bell di sebelah kanannya. Jangan lupa saudara, dan juga kami ada grup dari Discord server. Silakan klik linknya, saya sertakan di sini juga saudara. Ini akan banyak teman-teman yang kita bisa trading bersama, bisa belajar bersama di situ. Oke, kita akan langsung masuk. Ini adalah, kalau Anda melihat cat seperti ini, ini merupakan cat kelanjutan dari yang di seri yang ketiga yang lalu. Belajar tentang bagaimana kita membuat cat itu supaya seperti ini ya bentuknya. Dan bila Anda belum melihatnya, saya sarankan Anda bisa menontonnya terlebih dahulu. Linknya saya sertakan di pojok kanan atas maupun di kolom deskripsi. Oke, untuk itu saya akan merombak sedikit catnya. Saya akan merombak sedikit tampilannya itu. Saya akan buang dua cat. Saya akan perbesar ini ya, atau saya pak klik ini aja supaya lebih cepat. Ya, langsung seperti ini saudara. Dan saya akan main di dua time frame yang berbeda. Nah, ini merupakan setup yang simple yang bisa saya ajarkan, saya share kepada Anda untuk bisa Anda terapkan juga sih. Kalau Anda mau punya strategi yang lain sendiri juga boleh silakan. Tapi ini akan memberikan Anda paling nggak itu gambaran tentang bagaimana kita dapat trading dengan menggunakan MetaTrader ini. Baik, di cat sebelah kiri ini, ini merupakan H1 dari GU, yaitu GBPUSD. Ya, ini H1, itu cat 1 jam. Kemudian sebelah kanan ini adalah cat dari 4 jam dari GU, catnya sama. Saya menggunakan, biasa menggunakan dua time frame yang berbeda ketika trading. Dengan misalkan yang sebelah kanan ini adalah H4, sebelah kirinya ini bisa H1. Nah, bila sebelah kanannya ini misalkan H1, nah di sebelah kiri ini nanti bisa M15. Jadi, tergantung dari preferences atau gaya trading Anda masing-masing. Dalam hal ini saya pakai H4 dan H1. Nah, berikutnya akan saya ganti ini, indikatornya saya buang. Saya akan menggunakan MACD di sebelah kiri. Ini saya klik kanan di sini, saya akan delete, delete indikator window. Kemudian yang ini juga, saya akan delete indikator window. Saya akan tambahkan MACD. Jadi, dari sebelah kiri di navigator ini ada MACD. Saya tinggal klik kiri, kemudian saya drag, saya lepas di sini, kemudian saya OK. Nah, ini adalah MACD yang muncul. Yang sebelah kanan, ini CCI-nya saya akan buang. Klik kanan di CCI, kemudian ini delete indikator window di sini. Jadi, saya akan menggunakan dua indikator saja, yaitu stokastik di sini, 14.33, ini ya. Nah, kemudian di sebelah kirinya MACD pada cat dengan time frame yang lebih pendek. Nah, ini seperti ini, saudara. Bila di time frame yang kanan, kita lihat yang sebelah kanan ini, itu stokastiknya mulai turun ke level oversold, kemudian crossing naik ke atas seperti ini, dan dalam perjalanan naik seperti ini, ini kita boleh mengambil posisi untuk long atau buy, ya. Itu dulu, ya. Kita boleh mengambil atau posisi untuk long atau buy. Kemudian yang kedua di time frame yang lebih pendek, kalau saya zoom ya, saya zoom ini, ini lihat yang bar putih-putih ini, ini turun kan, lihat garis ini saja, ini turun. Kemudian, kemudian dia naik ke atas ini, crossing dari garis merah ini. MACD-nya crossing. Ini MACD crossing, ya. Nah, ini, di cat ini, ini boleh mengambil posisi. Kalau saya kasih ini lebih jelas, di candle ini nih, ini atau inilah, ini ideal untuk mengambil posisi. Jadi, sekarang sih sebenarnya sudah agak telat, tapi ya it's okay, karena ini kan contoh ya, kita mau ambil posisi sekarang ini, untuk entry-nya apa? Hanya boleh entry buy, jangan ambil posisi sell seperti ini, karena dari sisi stokastiknya ini tidak mendukung untuk sell. Jadi, dia pergerakannya kan naik, ini juga pergerakannya naik. Jadi, kita mengambil posisi yang searah dengan indikator yang... Oke, sekarang bagaimana cara mengambil posisi buy? Itu simple sekali. Ini Anda tinggal klik kanan di cat, kemudian trading. Kemudian, kita bisa pilih new order. New order, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian ini kita bisa atur volumenya mau berapa. Volumenya, misalkan, kalau balance-nya Anda kecil, ya, pilih yang paling kecil saja, 0,01 misalkan. Ya, stop loss sama take profit, kita kosongkan dulu. Kemudian Anda ambil posisi, nanti kita bisa isi kemudian ya, ini ya. Kita bisa isi kemudian. Kemudian kita posisinya ambil buy, buy-buy market. Kita langsung ambil buy, dan otomatis akan terbeli langsung di sini. Dan muncul istilahnya ini garis hijau seperti ini. Coba saya zoom. Ya, ini muncul garis hijau seperti ini. Ini beli di level ini. Ini ada keterangan di sini bahwa buy 0,01. Kalau Anda lihat di bawah, ya, di bagian terminal di bawah ini juga muncul jamnya. Kemudian buy 0,1 GU. Dengan harga sekian, SL dan TP-nya ini masih 0 ya. Kita belum set. Kemudian, ya, ini profit and loss-nya di paling kanan ini 0,18 dolar. Ya, kurang lebih seperti itu. Di H4 juga terlihat sama. Kurang lebih seperti ini nih. Ada garisnya. Dan ini kita sudah melakukan pembelian, entry posisi. Oke. Berikutnya, bagaimana cara kita mengatur take profit dan stop loss-nya. Itu seperti ini, saudara. Ini saya kecilkan dulu. Nah, kita mau set ada di mana levelnya. Kalau misalkan kita set di level ini, saya pakai garis ya. Di level mana kita mau set? Saya mau set di level sini. Ya. Anda lihat di bagian sebelah kanan, itu satu poin. Anda bisa ambil catatan dan catat dahulu. Supaya nggak bolak-balik nanti ya. 1.37085. 1.37085 Anda catat di kertas. Kemudian TP-nya di mana? Anda misalkan mau ambil TP di sini ya. Ini di level resistannya kira-kira di sini. Oke. Nah, ini Anda ambil. Atau Anda lebih panjang lah. Jangan terlalu pendek ya. Ini contoh saja ya. Misalkan ambil di sini. Itu 1.38039. Setelah ini, Anda balik ke sini. Ke terminal. Kita bisa pasang SLTP-nya. Ini Anda double-click di sini. Kemudian akan muncul layar seperti ini, saudara. Ini akan memodify order. Ya, order yang tadi sudah dipasang itu. Ini stop loss-nya ini Anda masukkan angka itu. Caranya bagaimana? Ini Anda tinggal copy di sini. Ini copy di sini. Terus Anda tinggal ubah. Begitu ya. Tadi angkanya adalah 1.37085. Yang ini juga sama. Ini saya ganti menjadi 1.38039. Ya, ingat-ingat ya. Ini stop loss-nya jangan kebalik. Jadi penempatannya stop loss dan take profit-nya ini jangan terbalik. Setelah itu Anda tinggal klik di sini. Otomatis akan muncul. Terpasang ya. Ini adalah stop loss-nya. Yang warna merah ini. Ini muncul SL tulisannya. Dan yang warna merah di atas ini ini TP. Oke. Nah, kita sudah berhasil memasang untuk stop loss dan TP. Bila harga nanti balik arah, turun. Ya, kalau kena ini akan exit. Exit. Kemudian kalau kena ini juga akan exit sendiri. Nah, kalau Anda highlight kursornya. Di garis ini. Itu Anda akan kelihatan langsung. Itu akan ada profit 6,14 USD. Kemudian itu berapa pip? Itu 614. 614 itu adalah 61,4 pips. Jadi bukan 600 pips, tapi 61,4 pips. Kalau di bawah juga sama. Itu potensial loss-nya berapa itu? Minus 3,4 dolar atau minus 34 pips. Ya. Cara bacanya seperti itu, saudara. Oke. Itu saja. Kalau misalkan di tengah berjalannya waktu ya. Ini contohnya ya. Anda lihat di sini. Ini sekarang sudah profit 0,19 dolar nih. Walaupun kecil begitu ya. Ini kayaknya Anda sudah profit nih. Caranya tutup posisi seperti apa? Atau exit dari posisi ini? Itu simple sekali. Ini Anda tinggal masuk ke sini, ke terminal ini. Ini ada tanda silang. Ini Anda tinggal klik di sini. Atau Anda dapat klik kanan di sini. Kemudian klik close order. Ya. Saya tutup close order ya. Saya pencet di sini. Otomatis akan tertutup. Kemudian dari posisi yang tadi sudah kita tutup, akan masuk ke account history. Oke. Kalau kita buka di account history di sini, maka Anda akan lihat ini order yang tadi ya. Ini buy 0,01 GBPUSD. Ini sebelah kanan kita lihat profitnya adalah 0,02. Oke. Swap itu adalah biaya menginap. Nah. Oh ya. Bagi Anda yang ingin dibebaskan dari biaya swap. Swap ini adalah kalau Anda misalkan nyimpen posisi sampai overnight, itu akan Anda biaya. Tetapi dalam hal ini, Anda bisa mendaftarkan akunnya menjadi Islamic account di XM. Itu saya sertakan linknya di bawah. Dan juga ada tutorialnya bagaimana begitu. Dan ada manual PDF-nya untuk Anda bisa mengganti akun Anda itu tanpa swap. Jadi nggak kena biaya. Oke. Contoh kedua adalah menggunakan pair yang berbeda. Nah. Kalau tadi itu kita pakai market order. Artinya itu order yang langsung dilempar ke pasar pada saat harga saat itu. Dan kalau kali ini kita akan mencoba menggunakan yang namanya pending order. Pending order ini adalah ordernya itu kita simpan di server, sampai kondisi harga yang kita mau itu terpenuhi. Contohnya seperti ini, saudara. Ini adalah chart dari AUD CHF. Sama. Ini tetap H1 dan H4. Dan saya ingin kondisinya seperti ini. Jadi misalkan ya, saya ingin pada harga ini, saya ambil contoh seperti ini. Pada harga ini, 70, 70, 6 ini, kalau harganya naik, saya akan lakukan buy di sini. Oke. Kemudian dari sisi yang lain, saya nggak tahu ini harganya mau naik apa turun, tapi saya akan pasang juga di bawah. Kalau misalkan harganya turun ke bawah seperti ini, ke sini ya, nanti harganya ini, saya akan pasang sell di sini sehingga harganya kalau turun terus, ya, breakout ke bawah begitu, saya dapat profit. Kalau naik ke atas, breakout di sini, saya akan dapat profit, dan sebaliknya kalau ke bawah. Nah, untuk caranya cukup simple, saudara. Ini di garis ini, Anda dapat klik kanan, dimanapun ya, sepanjang garis ini Anda dapat klik kanan, kemudian, ini ada, Anda pilih trading, Anda dapat pilih ini buy stop, atau sell limit. Jadi kalau Anda buy ya, Anda berharap harganya akan naik, kalau Anda sell itu, nanti akan ada posisi sell di situ, dan Anda berharap harganya akan turun. Nah, dalam hal ini kan kita ingin ambil posisi buy. Kalau Anda lihat, di sini adalah, posisi yang akan kita ambil itu 0,02. Ya, buy stop 0,02. Kalau saya mau ganti 0,02-nya gimana? Nah, Anda dapat masuk ke one click trading di sini. Ini ganti lot-nya, Anda bisa turunkan atau naikkan. Misalkan 0,05. Ini contoh saja ya. 0,05. Anda klik lagi di sini. Kemudian ini, saya pilih yang buy stop. Ini akan muncul pending order 0,05 buy stop. Anda dapat kelihatan di sini. Ya, kalau Anda juga tentukan SL dan TP-nya juga sama. Anda masuk ke bagian trade di sini. Double click di sini. Kemudian Anda tinggal masukkan stop loss-nya berapa. Masukkan di sini. Take profit-nya berapa. Masukkan di sini. Kemudian klik modify. Oke, kalau sebaliknya, kalau kita ingin ambil posisi sell di sini, Anda tinggal klik di sini. Anda klik trading. Dan masukkan posisi sell stop. Ketika kita masukkan sell stop, maka Anda akan, kalau harganya turun ke bawah dan mencapai ini, akan ambil posisi sell. Nah, ini contoh lain lagi, saudara. Kalau kita menggunakan order yang mirip dengan tadi itu, tapi contrarian. Dalam arti seperti ini ya. Misalkan saya tarik garis di sini. Ya, ini trend line-nya seperti ini ya. Dan saya expect dia akan balik arah di sini. Jadi misalkan ini naik, nanti kira-kira di sini, dia akan balik arah, dan saya mau ambil posisi sell di sini. Kalau tadi kan kita ambil posisi buy di atas harga sekarang. Kita ambil posisi sell di sini. Kalau saya kira-kira ya, itu saya akan klik kanan di sini. Kemudian saya, pilihannya kan tadi ini, sell limit sama buy stop. Kita ambil sell limit. Atau sama dengan ini. Nah, kira-kira begitu. Hanya kebalikannya saja dari yang tadi. Ya, misalkan ini akan ada muncul sell limit 0,05. Jadi kalau kena ini, harganya naik ke sini, nanti dia akan ambil posisi sell. Dan kita expect harganya itu ketika mencapai ini, dia akan balik arah ke bawah. Kurang lebih seperti itu, saudara. Kalau buy juga kebalikannya untuk buy limit. Begitu. Ya, itu simple sekali, saudara. Dan order semua yang kita sudah buka itu akan muncul di sini. Saya akan besarkan di sini. Ini akan ada tiga order muncul. Buy stop, sell stop, dan sell limit. Cara untuk menghapusnya gimana? Itu, cara paling gampang ya, Anda tinggal ke kanan di sini. Ini kan ada silang tiga. Ini Anda klik kanan, masih klik langsung di sini. Ini akan kehapus. Atau Anda dapat klik kanan, kemudian modify atau delete order. Atau cara simpelnya juga di sini nih. Di garis ini, ini Anda dapat klik kanan dan delete. Ini juga bisa. Atau kalau Anda ingin memodify, ini Anda juga dapat klik kiri, kemudian Anda drag, naik ke atas atau turun ke bawah. Jadi misalkan di sini, ini juga bisa, naik ke atas, bisa. So, sangat mudah, sangat convenient. Dan ini saya coba tutup ya, saudara, supaya clean begitu. Saya tinggal silang di sini. Hapus, hapus, hapus. Oke, that's it. Dan ini adalah contoh dari bagaimana Anda memasang order pada MetaTrader 4. Well, sampai di sini, saudara, untuk seri tutorial pemula MetaTrader 4 ini. Saya berharap ini dapat membantu Anda untuk memulai trading di forex, khususnya menggunakan platform MetaTrader. Terima kasih atas perhatiannya, saudara. Dan kita ketemu di seri tutorial yang lainnya. Saya ucapkan, salam sukses buat Anda dan cuan selalu. Terima kasih atas perhatiannya.